Tiga, dua, satu, Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah, Pak. Seneng, Pak. Sudah beli full-cast, sudah beli semuanya, Pak. Alhamdulillah, ya Pak. Rejeki mau idul fitri, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Iya, ambil. Nih, ini buat Dewi semuanya, ya. Seneng nggak? Seneng. Senyum dulu kalau seneng. Ketawahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya ini anak-anaknya, ya? Iya. Ini Dewi, anak keberapa, Bu? Anak pertama. Ini? Kedua? Ini? Ketiga. Bagaimana perasaannya, Bapak, Ibu? Ketomplokan rejeki 12 juta. Seneng, ya? Seneng, ya? Seneng, ya? Seneng, ya? Yang laki-laki itu anak Bapak, ya? Iya. Dua-duanya masih sekolah? Iya. Satu sekolah. Yang satu yang sudah bekerja, ya? Yang satu lagi masih sekolah? Sekolah. Dewi, diberikan boneka? Sudah, diberikan. Memang itu yang diinginkan, Pak? Iya. Sama kalung. Sama beli kalung, colek kalung, ya, Pak? Bu Berman, ini dari tadi Dewi memohon untuk dipakaikan kalungnya, silahkan dipakai. Iya, iya, dipakai ini, ya. Ya, ini kakak pasangin, ya. Ya, kakak pasangin, ya? Ya, kakak pasangin, ya? Pakai kalung, nak. Alhamdulillah. Bapak, sesuatu hal yang dia mau memang memaksa seperti itu, ya? Iya. Karena kita cuma, kalau belum ada rejeki, ya kita diem. Kita bilang, sabar, mungkin ada rejeki. Mari, Alhamdulillah, ini ada rejeki. Baik, Bapak Herman, sekarang kita bahas, Bapak ada beli apa saja? Ada tempat tidur, ada lemari es, ada sepeda, ada rak piring, ada boneka tuh, Hello Kitty ya. Terus ada apa lagi nih, Angel? Blender, TV, kompor, sembako, dispenser, kopi, buat dagang, mie dan beras, dua karu. Sepeda, ini yang paling penting buat Bapak, kalau keliling, menjaga... Menjaga keamanan di rumah sekitar ya, Pak? Jadi ini sepeda yang memang diputukan untuk Bapak pakai? Iya. Jadi selama ini kalau lagi memantau situasi, jalan kaki saja. Jalan, jalan. Uang sisa berapa, Pak? Ibu, bagaimana kesehatan ya? Sudah bebek saja, tangan sudah lemas, sudah bisa diatur? Bagus ya, tapi setelah acara ini, jangan-jangan remeh ya, Bu. Harus tetap di bawah berobat, supaya bisa dipantau kesehatannya sama dokter. Kabar gembiranya, Pak, seluruh rejeki yang Bapak terima hari ini, tidak ada potongan pajak sama sekali. Jadi kalau nanti ada yang datang ke rumah pura-pura, menjadi official GTV atau dari uang kaget, meminta pajak, Bapak tidak perlu tanggapi, karena itu tidak ada. Kalau begitu, saya, Mr. Mani, berserta dengan tim uang kaget, yang bertugas hari ini, Pak, harus pamit dari hadapan Bapak Herman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, Pak. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, saya pamit. Dewi? Dewi? Balim. Balim. Pemirsa GTV, dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Herman, beliau seorang linmas, yang ditugaskan oleh masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban untuk hidup bersosial. Dan memiliki satu orang anak yang mengalami gangguan kejiwaan, dikarenakan jatuh dari tangga di saat beliau mengendong Dewi, sewaktu berumur 4 tahun. Dari peristiwa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa ambil pelajaran. Bahwa belajarlah untuk berpikir luas, tapi juga harus berlatih untuk bahagia untuk hal-hal yang kecil. Saya, Mr. Mani, saya akan berjalan ke mana arah matangin mengarahkan saya. Dan saya berharap arah matangin tersebut bisa mengarahkan saya ke tempat di mana banyak orang yang paling membutuhkan. Bisa jadi itu tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikut. Betapa gembira hati saya dicampur sedih untuk anak saya tercapai lah apa yang diinginkan selama ini. Bisa membahagiakan anak, istri. Terima kasih, JTP. Terima kasih, Uang Kaget. Setelah ajan maghrib, saya akan terus mencari dan mengikuti arah matangin membawa saya ke keluarga yang membutuhkan. Bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Terima kasih, JTP. Terima kasih, JTP.